Ketika kita suka dengan dunia, dengan harta, itu tidak salah, tidak diharamkan oleh Allah Bahkan itu sebuah perintah Akan tetapi jangan sekali-kali pernah harta itu menjadikan kita lupa dengan Allah Itu yang dilarang Ketika kita suka dengan harta, kok harta itu menjadikan kita lupa terhadap Allah Berarti harta itu sudah menjadi berhal Berhala bagi kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Mari pada kesempatan di malam hari ini Kita banyakkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Karena Allah tak henti-hentinya melimpahkan nikmat rahmatnya serta hidayahnya kepada kita Sehingga kita di malam hari ini Masih diberi kesempatan oleh Allah Insya Allah tetap berada pada jalannya Atau jalan yang dirintai oleh Allah SWT Salam dan salam Kita sampaikan kepada cujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Atas jasa beliau lah Sehingga kita pada hari ini atau detik ini masih mengenal ajaran-ajaran Islam Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan Alhamdulillah Jazakumullahu khairan 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 Amin Saudara-saudara muslimin Muslimat rohimakullah Kita lanjutkan kembali Gajian tafsir surat Al-Baqarah Ayat 67 Surat Al-Baqarah Ayat 67 A'udzubillahimina syaitanir rajim Wa'idqala musa liqomihi Innallaha ya'murkum antadbaku baqarah Qalu atat takhiduna huzwa Qala A'udzubillahimina akuna minal jahilin Wa'iddan ketika Qala berkata Musa Nabi Musa Liqomihi Kepada kaumnya Innallaha sesungguhnya Allah Ya'murkum Dia menyuruh kamu Atau dia memerintah kamu Antadbaku Hendaknya kamu menyembelah Baqarah Sapi betina Qalu mereka berkata Jadi orang-orang Bani Israel menjawab Atat takhiduna Apakah kamu menjadikan kami huzwan Buah ejekan Atau buah tertawaan Qala dia Nabi Musa berkata A'udzub aku berlindung billahi Kepada Allah Atau dengan nama Allah Anakuna Bahwa aku menjadi Minal jahilin Dari orang-orang yang bodoh Atau orang-orang yang jahil Jadi pada ayat 67 ini Ini asbabulnya atau ceritanya Itu begini Pada zaman Nabi Musa Itu ada Seorang laki-laki Bani Israel Yang kaya raya Sangat kaya Ya Jadi hartanya banyak Tapi dia tidak mempunyai putra Sama sekali Tidak punya putra Sama sekali Justru yang apa Yang punya putra Itu adalah saudara-saudaranya Saudaranya banyak Dan setiap saudara itu Punya putra Putri masing Masing Secara otomatis Kalau dia tidak punya keturunan Maka nanti yang menjadi Ahli warisnya Adalah termasuk Yaitu Anak dari Saudara-saudaranya Akhirnya pada suatu saat Termasuk keponakan Keponakan-keponakan Atau putra dari saudaranya Ini ada yang bermaksud jahat Kebingin mendapatkan Yaitu harta warisan Dengan seger Segera Maka akhirnya Orang Bani Israel Laki-laki ini Yang kaya raya ini Akhirnya dibunuh Dibunuh Kenapa Kenapa Kepingin cepat Mendapatkan waris Warisan Makanya gak heran Kalau sekarang itu Di dunia Ya Atau misalnya Pada zaman kita Ini kok ada orang yang Membunuh Karena Ingin Menguasai harta Atau ingin Mendapatkan warisan Itu sudah terjadi Semenjak dahulu Dahulu Ya Jadi karena Harta Oleh karena itu Dari cerita ini Tentunya Kita bisa menjadikan Sebuah pelajaran Ya Bahwa Meskipun Kita itu Barangkali punya hak Di dalam harta Waris itu Ya jangan Sekali-kali kita Punya niat yang Jahat Ya Meskipun Pada dasarnya Kita itu Ingin Atau Kepingin punya Harta Jadi jangan Sekali-kali menjadikan Jalan yang Haram Yang diharamkan oleh Allah itu Ditem Ditem Oh Ya mau tidak mau Ya ditunggu Sampai Allah itu Memanggil Memanggilnya Jangan Sebagaimana Orang Bani Israel Begitu Kepingin Cepat Mendapatkan Warisan Maka Orang ini Dibunuh Setelah Dibunuh Lah ini Jeleknya Lagi Jeleknya Lagi Mayatnya Ini Ditaruh Di depan Pintu Orang Lain Nah Ini kan Apa Penuduh Akhirnya Apa Menfit 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 Begitu Dibunuh Diletakkan Di pintu Orang Lain Di depan Rumah Orang Lain Maka Setelah Itu Di pagi Harinya Dia Menuduh Dan Menuntut Akhirnya Apa Terjadilah Pertengkaran Terjadilah Apa Yaitu Perlawan Perlawanan Sampai Mengangkat Senjata Atau Mengangkat Pedang Nah Orang Yang Diduduh Karena Dia Tidak Membuluh Secara Otomatis Dia Marah Tidak Berbuat Akhirnya Bertengkar Maka Ada Salah Satu Ada Yang Menceritakan Ini Adalah Dari Keponakannya Ini Melaporkan Kepadamu Atau Nabi Musa Jadi Ceritakan Cerita Yang Sebenarnya Maka Setelah Itu Setelah Itu Allah Pun Memberikan Apa Petunjuk Kepada Yaitu Nabi Musa Karena Pada Saat Itu Ketika Mendapatkan Satu Kesulitan Orang Orang Bani Israel Kadang Kala Itu Lari Kepada Nabi Musa Kenapa Kita Mesti Rame Katanya Kenapa Kita Lari Tengkar Kita Punya Rasul Coba Kita Lapor Kepada Rasul Kita Yaitu Nabi Musa Akhirnya Datanglah Kepada Nabi Musa Bercerita Setelah Itu Allah Pun Memberikan Petunjuk Kepada Nabi Musa Waid Kuala Musa Likomihi Dan Ketika Berkata Yaitu Siapa Nabi Musa Yaitu Nabi Musa Likomih Kepada Kaum Inna Allaha Yak Murukum Antad Bahu Bakara Setelah Minta Petunjuk Kepada Nabi Musa Maka Nabi Musa Memerintahkan Kepada Kaum Nabi Likom Inna Allaha Yak Murukum Antad Bakara Hei Kaum Ku Sembele Laha Yaitu Sapi Beti Betina Ini Kalau Dipikir Itu Tidak Masuk Akal Kan Begitu Kenapa Minta Petunjuk Siapa Pembunuh Si mayat Ini Yang dimaksud Demikian Kok Justru Nabi Musa Mengatakan Allah Memerintahkan Kamu Untuk Menyembeleh Sapi Beti Betina Maksudnya Menyembeleh Sapi Betina Itu Adalah Nanti Ketika Sudah Disembeleh Setelah Itu Bagian Dari Sapi Itu Ya Atau Anggota Sapi Itu Anggota Badannya Itu Dipukulkan Kepada Yaitu Si Mayat Nah Nanti Setelah Dipukul Ya Dengan Yaitu Bagian Dari Anggota Badannya Sapi Itu Maka Setelah Itu Mayat Itu Akan Bangun Sebentar Dan Berkata Dan Menjawab Siapa Si Pembunuh Yang Aslinya Maksudnya Demikian Tapi Justru Orang-orang Bani Israel Tidak Terima Kolu Atat Tahiduna Hujua Hei Musa Apakah Kamu Menjadikan Kami Buah Ejekan Ini Jeleknya Orang Bani Israel Pertama Dia Tidak Percaya Terhadap Rasulnya Nabi Musa Sudah Memberikan Petunjuk Atas Petunjuk Dari Allah Sembelahlah Sapi Petina Tapi Dia Tidak Percaya Dia Mengingkari Perintah Dari Allah Perintah Dari Nabi Nabinya Hanya Disuruh Menyembelah Sapi Mbak Yaud Disembelah Itu Kalau Yakin Dan Percaya Kepada Nabi Nabinya Justru Mengatakan Ya Musa Apakah Kamu Membuat Kami Sebuah Ejekan Sebuah Bahan Tertawaan Saya Itu Minta Petunjuk Siapa Pembunuh Yang Sebenar Sebenarnya Makanya Dia Mengingkari Perintah Nabi Perintah Allah Padahal Nabi Musa Itu Mengatakan Demikian Itu Atas Petunjuk Allah Maka Disinilah Kejelekan Orang-orang Bani Israel Tidak Pernah Percaya Terhadap Nabi Nabinya Tidak Pernah Percaya Terhadap Rasul Rasul Padahal Seorang Rasul Seorang Nabi Itu Tidak Pernah Berdus Berdusta Tidak Pernah Berdusta Seorang Nabi Seorang Rasul Juga Tidak Pernah Berdus Berdusta Kenapa Ketika Nabi Musa Mengatakan Semblehlah Sapi Betina Tapi Justru Merasa Bahwa Dirinya Itu Detertawa Tertawakan Itu kan Namanya Tidak Percaya Terhadap Nabi Atau Perintah Allah Mengingkari Perintah Allah Maka Orang Yang banyak Mengingkari Perintah Allah Tidak Percaya Terhadap Nabinya Itu Jelas Tidak Akan Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Jadi Kebenaran Tidak Akan Bisa Masuk Kedalam Hatinya Kenapa Pertama Saja Sudah Tidak Percaya Terhadap Nabi Nabinya Kola Dia Nabi Musa Berkata Aku Berlindung Billahi Kepada Allah Artinya Begini Kebangetan Orang-orang Bani Israel Itu Kebangetan Kebangetan Masa Di Perintah Allah Di Perintah Nabinya Dia Menolak Justru Menganggap Bahwa Perintah Itu Sebuah Ejek Ejek Apa Bentuknya Perintah Dari Nabi Perintah Dari Allah Ya Kita Lakukan Kita Amalkan Ya Meskipun Itu Awal Mulanya Kayak-kayak Dipikir Itu Tidak Masuk Akal Apa Hubungannya Yaitu Antara Minta Jawaban Siapa Si pembunuh Si mayat Ini Dengan Menyembeles Sabi Padahal Maksudnya Adalah Nanti Ketika Disebelet Dimukulkan Setelah Itu Maka Mayat Itu Akan Bangun Sebentar Dan Menjawab Setiap Pertanyaan Dan Memberitahukan Siapa Pembunuh Yang Sebenar Sebenarnya Maksudnya Demikian Maka Nabi Musa Berlindung Kepada Allah An'akun Amina Jahilin Bahwa Aku Menjadi Golongan Dari Orang-orang Yang Jahil Jangan Sampai Artinya Apa Ketika Seseorang Itu Menolak Sebuah Perintah Dari Nabinya Perintah Dari Seorang Apa Yaitu Perintah Dari Allah Maka Itu Termasuk Tergolong Orang-orang Yang Jahil Orang-orang Yang Bodoh Ini Bukan Kebodohan Karena Tidak Punya Ilmu Tidak Tapi Dia Tidak Mau Menerima Yaitu Sebuah Perintah Dari Allah Atau Perintah Dari Rasul Rasul Itu Namanya Orang Jahil Atau Kalau Pada Zaman Nabi Muhammad Itu Disebut Dengan Orang Jahili Jahili Orangnya Pandai-pandai Bahkan Pandai Bersair Pandai Ilmu Pengetahuan Tapi Dia Tidak Mau Menerima Yaitu Tentang Allah Atau Keesahan Allah Maka Disebutlah Dia Itu Termasuk Orang-orang Yang Jahil Di Antara Jiri Orang Jahili Yaitu Adalah Suka Menyembah Selain Allah Menyembah Berhala Ya Baik Itu Bentuknya Ya Bentuknya Itu Misalnya Benda Itu Kan Berhala Batu Pepohonan Keris Akek Atau Bahkan Menyembah Yaitu Akal Fikirannya Mempertuhankan Akal Fikirannya Itu Termasuk Juga disebut Berhala 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 Kadangkala Kita itu Punya Atau Kadangkala Kita itu Dimasuki Oleh Berhala Berhala Di dalam Hati Kita Di antara Apa Kesombongan Itu Termasuk Berhala Karena Sering Kita itu Kadang-kadang Mengikuti Perintah Kesombongan Rian Itu Juga Termasuk Berhala Karena Sering Kadang-kadang Kita itu Mengikuti Perintah Rian Takabur Tomak Itu Termasuk Berhala Berhala Maka Berhati-hatilah Sebenarnya Kadang-kadang Di dalam Hati kita itu Kadangkala Itu ada Berhala Berhala Dan kita Kadang-kadang Mengikut Mengikutinya Maka Itulah Di antaranya Termasuk Ciri Orang Jahweh Adalah Senantiasa Menyembah Selain Allah Tidak Mengikuti Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasul Rasul Akhirnya Setelah Nabi Musa Berlindung Kepada Allah Dan Orang-orang Bani Israel Pun Setelah Itu Merenung Artinya Merenung Apa yang Diperintahkan Oleh Nabi Musa Dari Allah Atau Atas Petunjuk Allah Akhirnya Orang-orang Bani Israel Pun Memohon Petunjuk Lagi Kepada Nabi Musa Sebenarnya Perintah Ini Sangat Sederhana Apa Sembelelah Yaitu Sapi Ya Sapi Sapi Betina Warnanya Apa Saja Terserah Pokoknya Sapi Tapi Karena Orang-orang Bani Israel Itu Banyak Bertanya Yang Sebenarnya Perintah Ini Adalah Ringan Akhirnya Memberatkan Diri Dirinya Maka Kalau Ketika Kita Diperintah Sesuatu Itu Jangan Pernah Banyak Bertanya Ketika Perintah Itu Sebuah Kebenaran Lakukan Apalagi Kalau Yang Memerintah Ini Adalah Seorang Nabi Atau Seorang Rasul Maka Tidak Usah Bertanya Apa Manfaatnya Dan Lain Tidak 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 Ketika Nabi Memerintahkan Atau Rasul Memerintahkan Berarti Disitu Banyak Manfaat Manfaatnya Tidak 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 Banyak Bertanya Tapi Orang Bani Israel Lain Dia Banyak Bertanya Dengan Tujuan Itu Apa Supaya Dia Tidak Melaku Melakukan Atau Menolak Akhirnya Dia Meminta Petunjuk Kepada Nabi Musa Mereka Berkata Mohonkanlah Lana Untuk Kami Robbaga Kepada Tuhan Samen Bayangkan Ini Sangat Tidak Sopang Masa Minta Petunjuk Kepada Nabi Musa He Musa Dungo Berdoalah Kepada Tuhan Katanya Padahal Itu Juga Tuhannya Mereka Kok Dia Tidak Mengatakan Kepada Tuhan Kami Enggak Berdoalah Kepada Tuhan Tuhan Ini Berarti Dia Tidak Menganggap Bahwa Allah Itu Sebagai Tuhan Dia Mengatakan Berdoalah Kepada Tuhan Muhai Nabi Musa Yubayin Agar Dia Menerangkan Lana Untuk Kami Mahia Yang Manakah Ia Atau Bagaimanakah Yang dimaksud Sapi Tersebut Kola Dia Nabi Musa Menjawab Atau Berkata Innahu Sesungguhnya Dia Yakulu Dia Berfirman Ini Atas Petunjuk Allah Nabi Musa Yang Berkata Tapi Atas Petunjuk Allah Apa Innaha Sesungguhnya Ia Kembali Kepada Sapi Betina Bakorotun Sapi Betina La Faridun Tidak Tua Walabikrun Ya Dan Tidak Muda Ini Kan Memperculi Tadi Hanya Menyembeles Sapi Terserah Sapinya Apa Pokoknya Perempu Perempuan Atau Beti Betina Tapi Karena Banyak Bertanya Kayak Apa Sapinya Itu Akhirnya Atas Petunjuk Allah Nabi Musa Berkata La Faridu Walabikr Tidak Tua Tidak Mujudah Awanum Pertangan Bainadalik Antara Demiki Demikian Jadi Pertangan Tidak Tua Tidak Mujudah Ya Artinya Kalau Terlalu Tua Berarti Tidak Ini Berarti Apa Paling Tidak Kalau Misalnya Dikatakan Pertangan Itu Berarti Kalau Sapi Misalnya Melahirkan Satu Kali Atau Dua Kali Kenapa Karena Kalau Belum Melahirkan Ya Belum Beranak Itu Berarti Termasuk Tergolongmu Muda Masih Muda Ibaratnya Kalau Sapi Masih Muda Masih Perawan Ini Berarti Diatasnya Lagi Mungkin Sudah Melahirkan Satu Kali Atau Dua Kali Maka Itu Disebut Perpengahan Terus Tidak Terlalu Tuh Tua Awanum Bainadalik Jadi Di Antara Tua Dan Muda Sangat Sulit Faf Alu Maka Kerjakanlah Apa Yang Tuk Marun Kamu Di Perintah Perintahkan Sekarang Kerjakan Cari Sapi Tidak Tua Tidak Muda Ini Masih Gampang Masih Gampang Tapi Orang Bani Israel Tidak Terima Lagi Ya Karena Orang Bani Israel Dia Itu Kepingin Tahu Ya Dan Banyak Pertanyaan Tapi Dengan Tujuan Sebenarnya Dia Itu Mempersulit Dan Agar Tidak Mengerja Mengerjakan Banyak Pertanyaan Setelah Itu Kolum Mereka Berkata Dia Berkata Lagi Mohonkanlah Lana Untuk Kami Robbaka Kepada Tuhan Agar Dia Menerangkan Lana Untuk Kami Malau Apa Warna Warnanya Nula Angel Kenemanan Angel Angel Dada Caranya Jawa Warn 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 Dikon Sholat Saya Tidak Apa Sholat Barang Lapa Sholat Lima Waktu Kok Tidak Seket Waktu Waktu Dan Tidak Dikon Sholat Pertanyaannya Tapi Tidak Sholat Dikon Ngaji Kaya Pertanyaan Tapi Tidak Bukal Ngaji Tidak Waktu Makanya Kita itu Sebuah Pelajaran Ketika Mendapatkan Tugas Apa Apa Kalau Itu Sebuah Kebenaran Kerjakan Jangan Banyak Pertanya Murid Takun Guru Biasanya Tambah Ditambah Tidak Tambah Mana Tidak Orang Bani Israel Juga Demikian Diperintahkan Sembelah Sapi Gampang Tangger Sapi Waduh Disembelah Tidak Tidak Takun Apa Sapi 6 Tidak Tidak Maka Jadikan Oleh Allah Di Pertanyaan Tidak 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 Mudah Ini Mending Rondok Gampang Pak Tidak Sapi Gampang Tidak Takun Mana Musa Petunjuk Tidak Gusti Allah Tidak Pengeran Nabi Musa Berkata Dia Allah Dia Berfirman Bahwasannya Iya Atau Sapi Petina Safraun Kuning Safraun Kuning Fakiun Bersangatan Atau Kuning Tua Untuk Kuning Tua Enten Sebah Tafsir Yang Mengatakan Itu Hampir Putih Tapi Enten Mengatakan Kuning Tua Ini Sampai Merah Merah Ini Lagi Lagi Sintah Napa Jadi Hampir Putih Tapi Mengkilat Warna Ini Kuning Tua Tapi Mengkilat Sapi Kuning Tapi Mengkilat Mengkilat Laun H Warnanya Tak Suruh Menyenangkan Atau Atau Menarik Hati Setiap Orang Yang Melihatnya Itu Mesti Tertarik Kepingin Memilik Memiliki Dari Segi Warnanya Sada Sudah Menggoda 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 Mungkin Warnanya Agak Coklat Coklat Tapi Mengkilat Mengkilat Dan setiap Orang Yang Melihatnya Niku Mesti Kepingin Memiliki Dan Menyenang Menyenangkan Tertarik Setiap Orang Analdirin Orang Orang Yang Memandang Jadi Orang Yang Memandang Itu Mesti Tertarik Siapa Yang Tertarik Dengan Sapi Terset Nah Sudah Diberi Petunjuk Tadi Sapi Tidak Tua Tidak Muda Pertengahan Setelah Itu Bertanya Lagi Yaitu Apa Warnanya Apa Yang Ketiga Kalu Dia Berkata Udu'u Mohonkanlah Lana Untuk Kami Rabbaka Kepada Tuhan Yubayin Agar Dia Menerangkan Lana Untuk Kami Mahia Yang Manakah Tanya Lagi Saya Kurang Jelas Sudah Diberi Petunjuk Sudah Apa Kurang Jelas Jelas Coba Mohonlah Kepada Allah Atau Pada Tuhan Tuhan Supaya Menerangkan Yang Kaya Apa Yang Sesungguh Sesungguh Mahia Yang Manakah Iya Innal Bakoro Sesungguhnya Sabi Petina Tasabaha Samar Atau Tidak Jelas Saya Masih Samar Tidak Jelas Kaya Apa Sabi Yang Dimaksud Oleh Allah Alaina Ataskan Wa Inna Dan Sesungguhnya Kami Insya Allah Jika Menghendaki Allah Kan Insya Allah Maka Apapun Itu Ketika Kita Berkata Kok Enggak Jelas Itu Jangan Sekali-kali Kita Berkata Dengan Apa Artinya Lang Langsung Tanpa Insya Allah Maka Dahulilah Dengan Kata Insya Allah Kapan Kita Berkumpul Insya Allah Nanti Jam Tiga Jangan Lupa Kapan Kita Masya Insya Allah Nanti Hari Senen Kapan Kita Mengadakan Pertemuan Insya Allah Hari Selasa Jadi Insya Allah Itu Dahulu Maka Orang-orang Bani Israel Ketika Minta Petunjuk Kepada Nabi Musa Dia Belum Jelas Katanya Masih Samar Kayak Sapi Kayak Apa Yang Dimaksud Oleh Allah Insya Allah Kalau Memang Allah Mengendaki Maka Aku Termasuk Orang Yang Mendapatkan Petunjuk Artinya Apa Kalau Digendaki Allah Maka Akan Mendapatkan Sapi Yang Dimaksud Oleh Allah Allah Kalau Nabi Musa Berkata Inna Sesungguhnya Dia Allah Ya Kulu Dia Berfirman Inna Sesungguhnya Iya Atau Sapi Bakorotun Sapi Petina La Dalulun Belum Pernah Dipakai Ini Tambah Kesulitannya Semakin Sulit Sulit Golek Sapi Sehingga Pernah Dipakai Tuziru Membajak Al Ardobu Bumi Jadi Sapi Ini Nganggur Di Ngonitok Di Lemok No Tak Sehingga Jadi Ketika Mau Membeli Sapi Mesti Bertanya Sapi Ini Pernah Nggak Digunakan Untuk Membajak Sawa Walah Tazki Dan Tidak Untuk Mengairi Alharsha Tanaman Nggak Pernah Digunakan Untuk Mengangkut Air Karena Zaman Dahulu Itu Kalau Apa Mengangkut Air Itu Kadang-kadang Menggunakan Sapi Untuk Menyirami Tanaman Begitu Karena Disana Kan Nggak Sebagaimana Misalnya Di Sungai Atau Air Banyak Tapi Kalau Disana Ketika Menyeram Tanah Atau Tanaman Itu Sering Mengambil Dari Daerah Lain Setelah Itu Menggunakan Sapi Maka Disinilah Wala Tazkil Khars Pertama Tidak Untuk Membajak Kedua Tidak Untuk Mengairi Yaitu Tanam Tanaman Yang Ketiga Cirinya Apa Musal Lamatun Tidak Cacat Meripati Ketok Karu Mantun Sikiling Kutu Kutu Baik Kutu Karu Dinklang Kutu Kuntuk Cuil Terumbutan Belang Ini Ada La Siata Tidak Warna Lain Maksud Belang Tadi Mulus Kuning Tua Mengkilat Tidak Ada Warna Lain Lek Sampin Biasa Enten Kadang Kadang Kuning Enten Putih Tembus Tembus Tidak Tidak Sampai Tidak Tembus Tidak Buntuk Sumber Biasa Lek Tiang Sian Dipaduh Jari Gawin Pena Ini Ditenan Tapi Dukung Ini Wallahu Aklam Temen Temen Boten Kan Kadang Sampin Enten Belang Gedi Lain Boten Lasiata Jadi Tidak Boleh Belang Warnanya Tetap Guning Tua Mengkilat Dan Warnanya Itu Sangat Menggoda Fihah Di Dalamnya Kalau Mereka Berkata Al-Ana Sekarang Cikta Telah Datang Atau Menerangkan Bilhak Dengan Sesungguh Sesungguh Katanya Sudah Diterangkan Akhirnya Apa Sabini Kudung Anggur Tidak Boleh Untuk Membajak Atau Mengair Mengairi Terus Tidak Cacat Jadi Kudung Butuh Sebagaimana Yaitu Binatang Kor Korban Ditantang Korban Itu kan Tidak Boleh Cacat Misalnya Disemblek Misalnya Buklek Sikile Tidak Boleh Maka Berhati Hati Ketika Membawa Apa Binatang Korban Berhati Hati Kadang Kadang Nanti Bisa Cacat Karena Yaitu Tindakan Kita Menang Menang Sikile Buklek Menang Menang Hac Macem Gak Boleh Akhirnya Orang-orang Bani Israel Mengatakan Kalu Al-Ana Jita Bilhaq Sudah Ini sudah Jelas Sekali Sudah Jelas Sekali Fadabah Maka Mereka Menyembelihnya Wamakak Yudhan Hampir Tidak Yaf Alun Mereka Tak Melaksanakan Atau Tak Dilaksana Dilaksanakan Hampir Saja Dia Tidak Menemukan Sapi Yang Dimaksud Oleh Allah Karena Pada Saat Itu Ketika Mencari Sapi Ini Sangat Sulit Pertama Apa Tadi Ya Jirinya Tidak Tua Tidak Muda Wih Lafar Itu Walabikr Terus Laun Sofraun Jadi Tadi Warnanya Aku Kuning Kuning Tua Akhirnya Cik Kurang puas Lagi Yaitu Apa Bahwa Sabi Itu Tidak Pernah Digunakan Untuk Membajak Atau Mengairi Sawah Jirinya Cukup Banyak Akhirnya Dicari Cari Dia Menemukan Di Satu Tempat Maka Si Pemilik Ini Tidak Punya Sabi Kecuali Hanya Satu Itu Hanya Satu Itu Dan Tidak Boleh Dibeli Kecuali Yaitu Seharga Emas Sepenuh Dengan Kulitnya Saya Membayangkan Harganya Sapi Itu Seharga Emas Sepenuh Dengan Kulitnya Berarti Masak Dinesa Sapi Biar Gana Dukau Kira Kira Misalnya Gak Ada Misalnya Emas Dinesa Sapi Kan Betul Gak Ada Jadi Dia harus Membeli Apa Seharga Emas Sebesar Yaitu Sebesar Sapi Akhirnya Dia pun Terpaksa Mengumpulkan Harta Emas Itu Weng Apa Pada saat itu Hanya Satu Itu Sapi Dimana Mana Gak Ada Jadi Sesuai Dengan Ciri Yang Disebutkan Oleh Allah Maka Orang Satu Ini Yang Punya Ini Fitrah Manusia Kalau Fitrah Manusia Kalau Misalnya Apa Ya Barangnya Ini Disenangi Orang Lain Dan Hanya Itu Yang Disenangi Harga Itu Dinaik Naikkan Kan Kan Begitu Misalnya Jenengan Tidak Ada Sabi Oh Ada Sabi Sampai Sampai Hargai Ting Ting Gak Gelam Gelam Gak Gelam Ya Siku Saking Senang Ya Dituh Dituh Kan Orang Orang Bani Israel Bukan Karena Itu Tapi Karena Kepingin Jawaban Dari Apa Siapa Si Pembunuh Dari Mayat Itu Maka Akhirnya Terpaksa Dia Pun Membeli Seharga Ya Emas Se Apa Artinya Seluruh Kulit Dari Apa Sabi Tersebut Atau Sebesar Sabi Akhirnya Setelah Itu Disembelih Maka Setelah Disembelih Maka Setelah Itu Bagian Dari Organ Tubuh Cuman Kalau Di dalam Tafsir Al-Ibrih Itu Dijelaskan Yang Dibulkan Itu Adalah Yaitu Apa Ekornya Cuman Sebenarnya Tidak Ada Keterangan Yang Jelas Yaitu Hanya Bagian Dari Organ Tubuh Sabi Tersebut Setelah Dibukulkan Kepada Si Mayat Itu Maka Si Mayat Itu Apa Hidup Sementara Setelah Itu Menunjukkan Siapa Pembunuh Dari Dari Diri Dirinya Itu Sudah Berkerumun Keponakan Keponakan Di depannya Itu Yang Asalnya Enggak Ngaku Dia Itu Membunuh Enggak Enggak Ngaku Akhirnya Apa Ditunjuk Dia Yang Membunuh Aku Maka Sejak Zaman Itulah Maka Si Pembunuh Tidak Mendapatkan Harta Waris Warisan Sampai Sekarang Di dalam Agama Islam Kalau Ada Umat Islam Yang Membunuh Saudaranya Kalau Saudaranya Punya Harta Maka Di dalam Islam Orang Yang Membunuh Tidak Akan Mendapatkan Harta Waris Warisan Ya Sebenarnya Itu Jadi Setelah Ditunjukkan Dan Jelas Disaksikan Oleh Orang Lain Termasuk Keponakan Yang Lainnya Maka Setelah Itu Mayat Yaitu Maksudnya Dia Itu Mati Kembal Kembali Jadi Sifatnya Itu Sementara Sementara Maka Cerita Ini Ya Ada Sebuah Kisah Ini Ini Hanya Terjadi Pada Zamannya Nabimu Musa Dan Kita Tidak Boleh Misalnya Meniru Ada Orang Mati Terus Kita Menyembelai Sapi Setelah Itu Dibukul Dibukulkan Itu bukan Petunjuk Allah Itu kan Dia Memakai Apa Artinya Memakai Sapi Itu Karena Memang Petunjuk Allah Ya bisa Juga Terjadi Karena Itu Petunjuk Allah Kalau Sekarang Ya Gampang Saja Ya Ketika Ada Mayat Biasanya Kan Diselidiki Kadang-kadang Ada Sitik Jarinya Kalau Tidak Sitik Jari Berarti Nanti Mayat Ini Kadang-kadang Diutopsi Terlebih Dahulu Sekarang Malah Lebih Canggih Bahkan Rambutnya Saja Bisa Dilih Lihat Jadi Jari Jari Termasuk Sitik Jari Setiap Orang Ini Sangat Berbeda Allah Menciptakan Jutaan Bahkan Milyaran Tidak Ada Yang Sama Misalnya Cap Dikajari Nongkone Ijasa Ini Kan Tidak Sama Misalnya Ijasa Sama Cap Berbeda Padahal Kalau Dilihat Sikit Kayaknya Sama Itu Berbeda Disinilah Rahasia Allah Dan Ilmu Ini Akan Diketemukan Oleh Manusia Sekarang Sudah Ditemukan Makanya Segala Sesuatu Itu Belum Terjadi Allah Sudah Mencipta Menciptakan Sehingga Tumbuh Berkembang Yang Namanya Ilmu Pengetah Pengetahuan Sampai Sekarang Jadi Makanya Semuanya Itu Adalah Ilmu Dari Aw Allah Sama Lihat Ya Allah Sebelum Apa Sebelum Terjadi Sekarang Ada Listrik Allah Menciptakan Burung Terlebih Dahulu Sama Lihat Adakah Burung Yang Tersengat Listrik Masih Mencolok Mencolok Kan Betul Betul Burung Yang Tersengat Listrik Tersengat Ini Menunjukkan Sebelum Terjadi Sesuatu Allah Sudah Menciptakan Segala Sesuatu Itu Sampai Menciptakan Burung Yang Tidak Ngerti Apa- Apa Menyentuh Misalnya Kabel Rift Tidak Tersengat Padahal Kita Belum Mikir Sampai Disitu Tidak Maka Dari Ayat Ini Ini Sebuah Pelajaran Bagi Kita Semua Artinya Memang Allah Menciptakan Apa Herta Itu Termasuk Ujian Bagi Kita Semua Inna Ambalukum Wa'ullah Dukum Fitnah Sesungguhnya Herta Dan Anak Kita Itu Termasuk Fitnah Sebuah Uji Ujian Tapi Tidak Salah Juga Ketika Manusia Menyenangi Yaitu Kehidupan Dunia Karena Itu Termasuk Bagian Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Ketika Kita Suka Dengan Dunia Dengan Harta Itu Tidak Salah Tidak Diharamkan Oleh Allah Bahkan Itu Sebuah Perintah Akan Tetapi Jangan Sekali Kali Pernah Harta Itu Menjadikan Kita Lupa Dengan Allah Itu Yang Dilarang Ketika Kita Suka Dengan Harta Kok Harta Itu Menjadikan Kita Lupa Terhadap Allah Berarti Harta Itu Sudah Menjadi Berhala Berhala Bagi Kita Jadi Kalau Kita Suka Misalnya Dengan Pekerjaan Kita Kok Pekerjaan Kita Menjadikan Lupa Terhadap Allah Maka Pekerjaan Kita Termasuk Berhala Bagi Kita Terhadap Nyambut Sampai Lupa Lupa Sholat Nang Ladang Lali Sholat Sholat Duhur Lali Sholat Ashar Lali Bisa Tambah Nemen Itu Berarti Apa Pekerjaan Kita Termasuk Berhala Itu yang Dilarang Oleh Allah Jadi Tidak Ada Larangan Kita Mencari Dunia Terserah Asalkan Dunia Itu Tidak Menjadikan Kita Lupa Terhadap Allah Terus Dunia Itu Tidak Menjadikan Kita Melakukan Sebuah Keharaman Yang Memang Hal Itu Diharamkan Oleh Allah Itu Yang Dilarang Oleh Allah Nah Kembali Kepada Ayat Tersebut Maka Ketika Kita Punya Harta Atau Barangkali Kita Punya Hak Waris Terhadap Orang Lain Maka Jangan Sekali Kali Kita Menggunakan Yaitu Apa Hal-Hal Yang Diharamkan Oleh Allah Sehingga Punya Niat Jahat Punya Niat Membunuh Punya Niat Apa Misalnya Dengan Jalan Yang Haram Memakan Barang Saudaranya Dengan Cara Yang Batil Dicuri Dan Lain Sebagainya Atau Mungkin Kalau Enggak Dicuri Diakali Dipercaya Oleh Saudaranya Hartanya Diambil Sedikit Sedikit Ini Namanya Kan Sama Juga Jadi Dengan Cara Yang Yang Kara Teng Teng Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebuah Pelajaran Dari Orang-orang Bani Israel Maka Perlu Mumpung Kita Masih Di Bulan Sawal Bulan Sawal Ini Adalah Bulan Peningkatan Peningkatan Sebenarnya Di Bulan Sawal Ini Justru Kita Itu Ibadah Kita Semakin Naik Semakin Tinggi Levelnya Seharusnya Ya Seperti Ramadhan Biar Ini Kumpaman Seket Saya Kudun Suidak Betong Betong Polo Sebab Di Bulan Ramadhan Kita Sudah Di Kursus Kursus Ya Jadi Dikembleng Kalih Allah Nah Sering Terjadi Ketika Di Bulan Sawal Kita Itu Sering Ibadah Kita Itu Lembek Kadang-kadang Pas Bulan Ramadhan Kepayang Jadi Kemblenger Kemblengeren Ngajinya Kakeyang Ibadah Kakeyang Pas Bulan Sawal Nah Wahyap Peningkatan Mbak Tening Ningkat Nah Seharusnya Bulan Sawal Adalah Meningkat Kita Giatkan Ibadah Kita Kita Giatkan Kegiatan Kita Tingkatkan Ibadah Kita Oke Pasanya Ditambah Yang Terung Paso Sawal Ya Paso Sawal Ini kan Paso Sawal Tereng Sama Cicil Menang Ini Ini kan Tasek Kan Separuh Ini Tasek Separuh Berarti Tasek Separuh Separuh Jadi Puasa 6 hari Insyaallah Itu Pahalanya Sama Dengan Puasa Satu Tahun Satu Tahun Pahalanya Buat Apa yang Tasek Buat Satu Tahun Sedikit Jadi Sedikit Jadi Cobalah Dicicil Misalnya Pas Kerja Buat Bosa Lihat Waktu Anggur Bosa Bosa Kecuali Pas Kerja Kuat Posong Buat Apa Biasanya 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 Rasa Rasa Mantun Apa Hari Raya Satu Hari Langsung Puah Puasa Tentang Rasa 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 Pertama Manfaatnya Ini Langsung Insyaallah Biasanya Langsung Tadi Puasa Tadi Pas Tanggal Satu Sawa Kulau Libur Begitu Tanggal Dua Langsung Puasa Alasan Kulau Kulau Tunda Akhirnya Mbak Puasa Akhirnya Mbak Puasa Beberapa Tahun Beberapa Tahun Akhirnya Mbak Pas Akhirnya Kulau Kesepakatan Terhadap Diri Kulau Jadi Mantun Satu Sawal Tanggal Dua Langsung Puasa Mas Lenggar Selama 6 hari Tadi Biasanya Riyaya Kupat Jawa Kulau Mantun Pertama Manfaatnya Menurut Naras Sarasan Yang kedua Terhindar Dari Penyakit Biasanya Setelah Puasa Mbak Dokter Dokter Kebuk Sampai Tidak Dokter Dokter Kebuk Tidak Tidak Mariposa Biasanya Dendam Tidak Waktu Bulan Ramadhan Mbak Dirai Di bulan Sawal B Akhirnya Akhirnya Terjadi Dokter Kebuk Penyakit Nah Kata Tidak Jadi Manfaatnya Di antara Terus Yang kedua Yang ketiga Ini Langsung Insyaallah Kita Masih punya Semangat Meskipun Mbak Wajib Langsung Oke Misalnya Mbak Mbak Dalam Satu Bulan Yang penting Enam Enam Hari Biasanya Yang berat Yang Estri Ya Nyarutang Ya Bosa Nanti Nanti Lalu Lalu Nyarutang Bitu Bosa 6 Bintan Teluh Lalu Setengah Bulan Malik Lalu Lalu Lanang Ini Paling Bosa Telung Polo Tambah Telung Polo 6 Bintan Lalu Wadah Saget Sampai Bintan Itu Wadah Petang Polo Telung Isopetang Polo Lima Barang Ya Tapi Tengah Pahalan Ini Ageng Sangat Ya Pramila Diusahakan Untuk Berpuasa Meskipun Hukumnya Sun Sun Nah Jadi Kita Tingkatkan Ibadah Kita Semoga Amal Ibadah Kita Di Bulan Ramadan Kemarin Benar-benar Diterima Oleh Allah Subhanahu Amin Ya Rabbal Alamin Mari Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah